halo halo peace case Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Redisom 8-9-10 dalam pembacaan kartu tarot untuk judiak peace case khususnya karir pintar dan keuangan judiak piscis ya di bulan Juli ini di pertengahan Juli hingga akhir ya perlu diingat bahwa ini itu general reading jadi banyak energi yang saya tarik disini dari judiak peace case bisa bisa aja sebagiannya resonate kamu bisa aja sebagiannya bisa di resonate di atis keses yang lain kalau kamu pengen personal reading silahkan kontak saya melalui WhatsApp nomor WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi nanti kita lakukan chatting disana ya kemudian disini ada 10 kartu jadi pertama datang parents ya dan the bottom of the deck sebagai berlengkap aja dalam pembacaan 10 kartu ini temperance kemudian ada 6 of swore ada the tower ada the hieropen ada page of cups ada 7 of cups ada 8 of cups ada page of intakers ada the lovers ada queen of swore ya jadi dari temperance ya saya melihat ada keseimbangan pikiran hati dan perasaan ya dalam hubungan kalian dengan seseorang ya atau terhadap orang yang anda pikirkan saat ini ya beberapa dari kalian yang sedang berusaha untuk tenang healing ya healing dari masalah kalian beberapa dari kalian karena mengalami satu kondisi atau situasi yang mungkin hubungan yang tidak balance ya sehingga kalian sedang healing dari perasaan sakit ya kalian ingin segera move on gitu ya karena disini ada 6 of swore ya kemudian the tower beberapa dari kalian mungkin sedang break ya ada dalam hubungan ya atau ada masalah yang berat gitu dalam hubungan kalian ya namun ini adalah pembelajaran saja jika kalian ingin tetap kalian masih salah mencintai maka perlu adanya pembaruan gitu kalian harus bangkit kembali untuk memperjuangkan lagi hubungan ini dalam versi terbaru kalian gitu ya memperbarui gitu hubungan kalian ini dengan cara yang lebih harmonis gitu ya lebih ada saling pengertian ya diantara kalian beberapa dari kalian mungkin LDR-an ya karena disini ada hieropen ya atau berbeda usia berbeda agama berbeda suku berbeda jarak tempat tinggal ya disini ada cinta LDR ya cinta jarak jauh namun saya melihat disini kalau kalian bertanya tentang apakah ya dalam masa break kalian ini siapa yang akan mengawali duluan untuk menjalin komunikasi kembali ya bijaksana saja ya mungkin kalian nanti dia menghubungi kalian ya saya rasa dia akan menghubungi kalian kembali ya karena ya beberapa dari kalian berdiri dengan orang yang lebih muda dari kalian ya sehingga kalian perlu lebih dewasa gitu kalau dia tidak memulai untuk berkomunikasi ya kamu duluan gitu ya ya harus inisiatif gitu gak usah ragu-ragu dalam berinisiatif duluan gitu untuk menghubungi dia karena gengsi atau apa karena ya lebih cepat menyelesaikan masalah itu kan lebih baik daripada mengulur-mulur gitu ya akhirnya nanti kalian kegelisah sendiri ya berlama-lama dalam situasi konflik itu kan gak enak banget kemudian seven of cups ya beberapa kalian mungkin sedang bingung ya ada banyak hal ya di pikiran kalian ya yang ingin kalian capai ya terkait juga aset mengenai aset ya atau sisi finansial atau seseorang yang anda pikirkan ya banyak yang anda pikirkan disini ya ini membuat kalian bingung ya bagaimana kalian harus minyak sati supaya kalian focusnya di satu saja dulu begini caranya ya kalian harus seimbang gitu antara logika hati dan perasaan ya jadi bagaimana cara menyimbangkannya yaitu memilah-milah gitu ya jadi tidak tidak kacau pikiran kalian itu ya kalau masalah kalian lebih utama lebih penting harus yang kalian selesaikan itu masalah keuangan kamu fokusnya disitu dulu masalah pekerjaan ya fokusnya di pekerjaan aja dulu kalau masalah cinta kalian ya harus selesaikan disitu ya jadi atur waktu ya ambil jarak dan atur waktu bahkan kalau harus menyelesaikan ketiga problem ini dengan waktu-waktunya tersendiri gitu ya di waktu-waktu yang terpisah ya jadi selesaikan satu dulu baru satu lagi gitu jangan semuanya kalian campur nanti kacau malah menyebabkan konfig dalam pikiran kalian sendiri gitu kebingungan kekecauan gitu halnya kesan yang gak jadi benar-benar pun gak jadi maju mundur kaos semua ya kemudian disini ada egg of cups ya mungkin kalian merasa tidak puas ya dalam hubungannya atau ya dia sudah melakukan yang terbaik tapi mungkin masih ada hal yang harus kalian cari gitu harus kalian capai gitu jadi kalian move on dulu sementara untuk fokus ke hal yang lain mungkin ke karir kalian atau finansial kalian ya kalau di take of pentacles disini kalian lebih berhati-hati ya dalam apa ya apa mengatur waktu kalian ya untuk menghadapi situasi-situasi yang terduga yang bakalan terjadi kepada kalian ya seperti masalah atau masalah pekerjaan masalah cinta atau masalah karir kalian ya jadi disini kalian cukup fokus ya fokus untuk menyelesaikannya secara bertahap kemudian di lovers saya menelit disini ada orang ketiga yang diadakan oleh salah satu pihak dari kalian ya antara kamu atau pasangan kamu ya mungkin kamu yang sedang dikendalikan oleh seseorang keluarga atau saudara atau seseorang yang lain kamu sedang tergoda atau fasilitas saya salah satu dari kalian merasa diabaikannya ini membuat kalian merasa ya sedikit kecewa dan pasrah dalam kelanjutan hubungan ini ya beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian ini merasa kalian terlalu kalian pernah melakukan kesalahan yang membuat dia akhirnya bosan dan akhirnya dia memilih untuk mengalihkan pandangannya kepada yang lain gitu ya akhirnya disini kalian salah paham disini ya namun disini beberapa dari kalian masih berusaha untuk mengharmoniskan kembali hubungan kalian ya karena kalian memiliki komitmen yang cukup kuat disini dan rasa cinta yang lumayan ber menggairahkan atau rasa cinta yang membangkitkan hidup kalian itu ada di dia gitu ya cuma ada sedikit halangan dan rintangan yang membuat kalian itu mau tidak mau harus healing dulu gitu ini mungkin terkait dengan pekerjaan karir dan keuangan kalian ya jadi simbangkan diri kalian ya simbangkan pikiran kalian perlu healing dulu dari satu situasi untuk mendapatkan suasana baru ya menghibur diri atau mencari suasana baru agar pikiran kalian lagi tenang ya mungkin beberapa dari kalian sedang mengalami satu masalah yang membuat kalian sangat merasa down gitu ya jadi disini kalian lagi perhitungan gitu memperhitungkan cara kalian menikapi masalah-masalah yang datang ini yang membuat kalian down ini ya kalau kalian yang sedang LDRan ya sebenarnya disini mungkin ada yang mengadakan pihak ketiga atau ada yang karena pengaruh dari orang tua nasihat orang tua yang membuat kalian mungkin ada perbedaan agama usia ya yang membutuhkan persetujuan orang tua untuk kalian bisa bersatu disini saya rasa akan ada titik terang dari itu semua ya yang penting kalian tetap berpegang kepada komitmen kalian ya dan pasahkan semuanya kepada Tuhan ya kalian akan mendapatkan keperbaikan disini ada three of ones jadi apapun masalah yang kalian harapi saat ini hal yang perlu kalian lakukan adalah seimbangkan hati keciran dan jiwa kalian dengan memakai logika juga mengutamakan ya tidak mengutamakan logika sih tapi pakai logika kalian untuk bisa seimbang menghadapi berbagai konflik atau berbagai masalah yang kalian harapi saat ini ya jika kalian ikhlas menghadapi semua masalah ini dan serahkan semua kepada Tuhan saya rasa ya walaupun kalian dalam situasi down kalian tetap tidak putus asa ya dan berusaha memberikan apa ya menyikapi situ masalah dengan cara yang positif cara yang bijaksana ya kalian akan meninggalkan situasi apa ya toksik atau situasi yang buruk kalian saat ini untuk masuki situasi yang baru yang lebih menenangkan ya dengan pasrah dengan tetap berdoa menyerahkan semua problem ini ya mencurahkan semua perasaan ya kepada ilahi ya kepada Tuhan dan Maisa maka saya rasa apapun yang terjadi kepada kalian semua akan baik-baik saja ya jadi akan ada kabar baik untuk kalian yang datang yang akan datang ya ya ini ada ada yang rumit disini ya kalian juga mungkin terkait dengan pandemi jadi kalian terbatas oleh jarak ya tidak bisa bertemu ya ada yang sudah berkomitmen tetapi terstaknan dengan jarak ada yang staknan karena adanya pengaruh lagi tiga karena perbedaan agama atau peraguan karena perbedaan usia ya beberapa dari kalian mungkin yang berpasangan dengan orang yang lebih muda disini ya dia cukup ya saya bilang disini dia respect ya sama kalian dia berusaha untuk memberikan yang terbaik tapi disini karena pikiran kalian lagi kacau dengan masalah finansial pekerjaan kalian ya sehingga disini berpengaruh juga dalam hubungan cinta kalian gitu jadi mendingan kalian istirahat dulu deh ya healing dulu ya healing fokus beribadah ikhlaskan pasrahkan dan cobalah untuk bangkit perlahan-lahan untuk bisa membina atau membangun kembali hubungan yang dengan cara kalian yang baru gitu bagaimana caranya gitu ya jika dia memang tidak konsis dengan apa ya komitmen berarti kalian harus mengubah cara pandang kalian gitu ya jangan terlalu membawa hal seperti ini ke dalam pikiran kalian sehingga kalian tuh menjadi kacau sendiri bingung sendiri ya galau sendiri ya lebih baik kalian melakukan hal-hal yang mungkin lebih fokus kepada keuangan kalian dulu ya perlahan-lahan semuanya akan kembali baik kok ya jadi jangan hanya fokus di cinta aja gitu coba fokus kepada yang lain lagi gitu supaya kalian tuh pikiran kalian tuh bisa seimbang gitu jadi jangan memaksakan masalah itu harus diselesaikan sekarang juga kalau kalian sendiri belum memahami apa yang harus diselesaikan gitu dalam diri kalian karena kalau bertumpuk-tumpuk masalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah-satu masalah ya jadi ada tiga problem yang kalian alami saat ini masalah cinta dan karir dan keuangan kalian cobalah kalau boleh fokus kepada yang utama dulu ya masalah cinta kalau boleh disampingkan dulu ya boleh kalian apa rekonsiliasi kalau kalian sudah tenang kalian sudah siap gitu kalian sudah menyelesaikan masalah kinerja kalian dulu ya atau vice versa mungkin kalian biasanya sih masalah cinta itu yang lebih dominan lebih besar berpengaruhnya kepada semangat hidup kita gitu jadi kalau memang cinta masalah cinta yang harus kalian selesaikan duluan untuk ya dalam untuk pembaruan lebih baik ya kalian cari cara untuk rekonsiliasi atau memulihkan kembali hubungan ini ya agar semangat dan gairah hidup kalian tuh bangkit kembali supaya kalian tuh bisa fokus untuk berkarahan mencapai finansial kalian gitu menstabilkan karir dan keuangan kalian mungkin kalian butuh menyelesaikan masalah percintaan kalian supaya kalian bisa fokus kalian tuh punya spirit gitu untuk menyelesaikan problem yang lain berkait dengan keuangan dan problem dalam karir kalian ya jadi tergantung ya kalian kalau kalian merasa lebih baik hidup dari hubungan karena lebih penting keuangan ya sudah yang kalian merasa terbaik itu yang kalian lakukan ya kalau masalah respect dari orang tua atau keluarga pasangan saya serasa semuanya kembali kepada kalian karena kalian lah yang akan menjalani hidup kalian sendiri ya jadi cobalah membicarakan ini kalau berbeda pertama cobalah bicara kamu ikut aku atau aku ikut kamu ya harus dibicarakan baik baik dulu ya terus kalau berbeda usia saya rasa itu berpengaruh kepada harmonisan juga ya karena kalau mereka lebih mudah dari kita itu biasanya mereka ya gimana ya perlu berpas untuk pendewasaan mereka jadi kita juga gak bisa maksa harus bertahap kita dukung dia untuk berproses untuk lebih dewasa lebih memahami arti kehidupan dan perjuangan dan itu karena itu berpengaruh dalam perjalanan cinta kalian juga ya jadi tolong topang dia atau support dia berikan dia solusi yang mudah berikanlah dia jalan spasi juga berikan sedikit spasi jangan terlalu memaksa dia untuk menjadi apa yang kalian mau kalau kalian perlu memberi spasi agar dia berpikir berproses karena saya melihat disini dia cukup inisiatif untuk memperbaiki hubungan atau memberikan yang terbaik dari siswa itu mampun dia kepada kalian tapi disini kalian masih banyak pikiran mungkin kalian khawatir beberapa dari kalian mungkin trauma masa lalu menurut kalian khawatir kalau kalian akan mengalami hal yang sama dia akan datang lagi kalau kalian berhubungan dengan orang yang lebih muda jadi kalau kalian sedang bingung dalam hubungan ini saya rasa hanya kepada Tuhanlah kalian meminta pertolongan mencurahkan semua sihat kalian dan setelah itu pasrahkan biarkan dan yakinkan yakinkan diri kalian bahwa pasti ada jawaban yang terbaik untuk bisa kalian pilih untuk bisa kalian pegang pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kalian jalani karena hidup ini bukan hari ini saja ada beberapa tahun lagi selama kita masih hidup semuanya akan berubah bisa saja berubah lebih buruk atau bisa saja berubah lebih baik itu semua tergantung cara pikir kita ya cara pikir kita terhadap masa yang akan datang gitu dari sini kita sudah harus mulai memandang jauh ke depan gitu tentang apa yang akan terjadi memprediksikan gitu ya kalau saya dengan orang ini kira-kira akan bagaimana keranjutan hubungan saya dengan dia di masa depan kalau sikapnya seperti ini gini ya gitu ya atau bagaimana kalau kalian berbeda jarak berbeda usia berbeda agama tidak bisa sulit untuk menyatu dalam ada yang merasa tidak sejalan disini kalau kalian merasa tidak sejalan yaudah jangan dipaksakannya serapan semuanya kepada Tuhan karena dialah yang maha kuasa maha merubah segala suasana hati manusia atau merubah nasi kita ke depan gimana atau memberikan yang terbaik dalam hubungan cinta kita ini ya jadi percayakan semuanya kepada Tuhan bahwa kalau memang ini yang bukan yang terbaik ya pasti ada yang lebih baik ya jadi karir dan kelahan kalian itu saya rasa kalian perlu banyak masih harus lebih banyak perhitungannya berhemat ya karena kondisi pandemi saat ini jadi lebih fokus lagi untuk keuangan kalian dan banyak-banyak yang bersyukur ya tidak perlu menginginkan lebih tidak harus kalian jadi satu-satu ya kalian ingin ada banyak yang kalian inginkan tapi tidak semuanya harus kalian dapatkan satu-satu dulu gitu ya Tuhan akan memberikan kalian apa yang kalian inginkan itu di waktu yang tepat ya jadi kalau masalah keuangan kalian harus berhati-hati juga dalam pengeluarannya karena kondisi pandemi saat ini itu ya berpengaruh besar juga ya pada sisi finansial kalian saat ini ya oke semoga ini sedikit membantu ya semoga yang inspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati